Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel aku Mama Alma Channel yang berisikan tentang Kegiatan aku sehari-hari Sebagai seorang ibu rumah tangga Yang saat ini sedang Merantau dan tinggal di kontrakan Sederhana Terima kasih banyak ya kalian udah klik Video ini aku harap kalian Mau nonton video ini sampai selesai Barangkali ada sedikit Manfaat yang bisa diambil Aku ucapkan juga terima kasih Kepada kalian semua yang udah Selalu sering nontonin video Aku yang sederhana dan juga Udah subscribe channel aku ini Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Yuk bantu support aku Dengan cara Ditekan tombol subscribe-nya Dan juga dinyalakan lonceng Notifikasinya Biar kalian Gak ketinggalan video terbaru Dari aku Masya Allah Tabarokallah Alhamdulillah ya teman-teman Kali ini aku bisa sharing lagi Ke kalian semua Tentang kegiatan mingguan aku Seperti biasanya ya Seminggu sekali mah Selalu menyempatkan untuk food prep dulu lah Biar besok-besok itu lebih enak ya teman-teman Tadinya tuh sebenarnya aku males banget Kata aku hari ini Ah males banget ke pasar gitu ya Tapi dipikir-pikir lagi Kata ayahnya Udah lah ayo mendingan ke pasar Katanya gitu Karena kalau misalkan Stok kulkas udah kosong Juga jadinya bingung ya teman-teman Walaupun misalkan sedikit belanjanya gitu ya Tapi alhamdulillah ada gitu ya Kalau udah ada stok tuh kayaknya enak sih Kalau menurut aku ya teman-teman Mungkin kalian juga pasti ada yang sama ya Kayak gitu Jadi lebih senang Kalau misalkan isi kulkas tuh ada stoknya gitu ya Jadi enak gitu ya teman-teman Untuk besokannya itu Mau masak apa juga Kalau di kulkas ada makanan kan enak ya Beda lagi Kalau di kulkasnya kosong Kita juga bingung mikir gitu ya Terkadang Kalau misalkan ada stok di kulkas aja Kita masih mikir Apalagi yang gak ada gitu kan Habis tadi aku bongkar-bongkar belanjaan yang baru Ini aku di kulkas juga masih ada stok sedikit ya teman-teman Di kulkas tuh masih ada cabai sedikit Sama ada bumbu dapur gitu Alhamdulillah ya teman-teman Itu bumbu dapur yang aku putrap 2 minggu yang lalu Kalau gak salah videonya juga ada ya Dan alhamdulillah tuh sampai saat ini Masih bagus ya teman-teman Insyaallah itulah Ke apa namanya kelebihan dari food prep ini ya Kalau kita nyimpannya dengan bagus Insyaallah Si bahan makanannya juga awet gitu ya teman-teman Apalagi kalau misalkan sayur mayurnya itu Seger-seger Insyaallah disimpannya juga lebih awet ya Kecuali kalau misalkan sayurnya emang udah setengah busuk itu Tetep aja ya cepat busuk Tergantung si kondisi sayurnya juga ya Sebenarnya aku tuh seneng banget sih Kalau misalkan kita bisa put prep Untuk stok misalkan 2 minggu sekali Apa 3 minggu sekali gitu ya teman-teman Jadi setiap minggunya tuh lebih tenang Kalau kulkasnya tuh penuh banget Untuk beberapa minggu ke depan Tapi karena kulkas aku ini Kulkas yang mini Dan satu pintu gitu ya teman-teman Jadinya ya secukupnya aja Tapi Insyaallah kalau untuk seminggu doang Itu cukup ya isi kulkasnya Nah ini tadi aku beli cabai ya teman-teman Aku tuh beli cabainya tadinya Niatnya itu cuma Rp5.000-Rp5.000 aja ya Dicampur sama apa namanya Si cabai keriting sama si cabai galak ini Tapi kata si ibunya gini Neng seons aja ya katanya Eh seons perapat aja ya katanya dicampur Rp15.000 Dan aku lihat si cabainya itu emang seger banget gitu ya teman-teman Kalian juga bisa lihat nih cabainya itu bener-bener seger banget Jadi yaudah deh aku bilang Oh iya deh bu gak apa-apa Jadi ini tuh campur ya Antara si cabai keriting sama si cabai galak Ini tuh Rp15.000 Insyaallah tapi teman-teman ini tuh seger banget Dan aku naruhnya seperti ini Insyaallah ini tuh cukup sampai 2 mingguan ya untuk cabainya Lanjut ini karena bawang aku udah sedikit ya teman-teman Kalian bisa lihat tinggal beberapa biji doang gitu ya Jadi kalau misalkan aku gak beli bawang Nih pasti kagok banget Tadi aku tuh beli bawangnya cuman seperapat aja Seperapat-seperapat ya Bawang merah seperapat, bawang putih seperapat Untuk harga bawang merah Seperapatnya itu Rp14.000 Kalau bawang putih itu harganya Rp12.000 Kalau di kalian berapa nih teman-teman harga bawang merah Apakah masih menjulang tinggi Atau udah standar-standar aja Boleh ya kalian sharing-sharing teman-teman di kolom komentar Gak apa-apa kok aku seneng kok Kalau ada yang komentar Asalkan berkomentar dengan baik dan juga sopan ya teman-teman Nah aku tuh biasanya beli bawang merah itu seperapat Cukup untuk 2 minggu ya teman-teman Kalau kalian masih ingat Di food prep aku 2 minggu yang lalu Aku juga beli bawang Nah 2 minggu kemudian Aku juga beli bawang lagi Dan sama ya bawangnya itu seperapat juga Jadi memang kurang lebih 2 minggu itu memang seperapat ya teman-teman Walaupun ada sisanya tadi sedikit Apalagi kalau bawang putih udah pasti paling awet ya teman-teman Karena aku tuh seringnya kebanyakan bawang merah Kalau pas masak bawang putihnya tuh pasti sedikit doang Kalau kalian apakah sama kayak aku tim yang bawang putihnya sedikit Atau kalian malah lebih suka bawang putihnya yang lebih banyak Kalau lagi masak Dan untuk naruh bawang merah dan bawang putih Aku tuh naruhnya di suhu ruang aja seperti ini Gak aku kupas-kupasin Sebenarnya seneng banget sih aku suka ya Ngeliat teman-teman yang Masya Allah rajin banget Dikupas-kupasin bawang merah sama bawang putihnya Dan ditaruh di kulkas juga Tapi disini tuh aku gak ada tempatnya ya teman-teman Tempatnya tuh gak ada gak cukup Kalau misalkan aku harus naruh bawang merah dan putih Yang abis di kupasin gitu di kulkas gitu ya Jadi yaudah deh gak apa-apa Di suhu ruang juga oke-oke aja ya teman-teman Pokoknya disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing ya Jangan terlalu terpatok dengan satu apa ya Dengan satu kebiasaan orang lain gitu ya teman-teman Karena pasti kebiasaan orang itu berbeda-beda Tapi kalau misalkan salah satu kebiasaan orang tersebut ada baiknya Itu langkah baiknya kita juga tiru ya teman-teman Karena aku memang seperti itu ya Ketika aku ngeliat video teman-teman Ngeliat video sesama konten kreator Kalau misalkan ada manfaatnya untuk kehidupan aku sehari-hari Aku pasti juga meniru mereka ya teman-teman Pokoknya yang baiknya kita tiru Yang jeleknya kita tinggalkan saja Karena manusia itu gak ada yang sempurna ya teman-teman Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita bisa memperbaiki diri setiap harinya Oke lanjut Ini kan tadi aku juga beli kangkung ya untuk sayurannya Nah kangkungnya ini belinya 3 ikat teman-teman Harganya itu 5.000 rupiah Tapi tadi aku protes ya ke si amang-amangnya Mangku dikit banget sih ketika aku 5.000 tuh Terus dia tambahin lagi teman-teman si ikat Jadinya aku dapat 4 ikat Masya Allah Alhamdulillah ya Jadi aku langsung petik-petikin aja Dan aku naruhnya di baskom seperti ini ya teman-teman Karena ini mau aku langsung masak Tadi pagi tuh aku gak masak ya teman-teman Karena di hari Sabtu kemarin Ada acara pengajian keponakan aku Keponakan aku kan kodarullah meninggal ya teman-teman Jadi kemarin tuh acara 100 hariannya beliau Almarhumah Dan pas pulangnya itu ya dibekelin gitu sama kakak aku ya teman-teman Jadi yaudah untuk sarapan tadi pagi Aku ngangetin itu aja Jadi ini untuk siangnya aku belum masak Aku mau masak kangkung ini aja ya teman-teman Lanjut ini tadi aku juga beli sayur sop Mungkin kalian bosan ya Setiap aku put frep Pasti ada aja ini si sayur sop Tapi udah ya teman-teman ini emang favorit lah Karena Alma juga suka Ayahnya juga suka Jadi udah aku pasti beli ini ya Beli sayur sop Dan ini ya langsung aja aku potong-potongin Aku bersih-bersihin ya sayur sopnya Biar besok pas masaknya juga enak gitu ya teman-teman Bisa langsung cemplang-cembung Cemplang-cembung aja Gak usah harus motong-motongin lagi Untuk si sayur sopnya Ini tadi aku beli dengan harga 5.000 rupiah Dan alhamdulillah Ini mah agak banyakan ya teman-teman Dibandingkan dengan minggu lalu Pas aku beli sayur sop Kayaknya tuh agak sedikit gitu Dan ini tadi aku belinya Di orang yang berbeda Sama yang minggu lalu ya teman-teman Dan ternyata Di dia itu lebih banyak gitu Mungkin nanti minggu depan Aku akan beli di beliau lagi sih Karena lebih banyak ya Karena ibu-ibu memang begitu ya teman-teman Dimana yang lebih banyak ya Disitulah kita beli Dimana yang lebih murah ya Disitulah kita beli Pokoknya kita mah kau mendang-mending ya teman-teman Selalu dipikirkan Selalu diitung-itung Dimana ya Kira-kira yang lebih murah Tapi lebih banyak Kualitasnya bagus gitu kan Sama lah pasti Semua ibu-ibu Pasti begitu ya teman-teman Eh ngomong-ngomong Itu ada yang kelewat ya Tadi tomatnya Aku ngomongnya Kemana kemari Kesono-kesono ya Ada yang kelewat Ada yang gak disebutin Dasar emang ibu-ibu rempong banget Nah itu untuk tomatnya Tadi aku beli seperapat ya teman-teman Tomat seperapat Sekarang harganya 7.000 rupiah Kalau di kalian berapa nih teman-teman Tomat sekilonya sekarang Kalau 7.000 seperapat Berarti sekilonya 7.000 rupiah 14.000 rupiah 28.000 rupiah Sekilo Disini berarti 28.000 rupiah Sekilo teman-teman Kalau di kalian berapa nih teman-teman Harga tomat Boleh ya Sharing-sharing aja di kolom komentar Karena biasanya Beda harga Beda kota Beda kota Beda harga Gitu ya teman-teman Dan di video Food Preparation Aku minggu lalu Juga ada yang nanya Katanya ini harga Di daerah mana Mama Alma Nah ini aku tuh Belanjanya Di daerah penggilingan Cakung Jakarta Timur Ya teman-teman Jadi kalau misalkan Ada perbedaan harga Ya maklum lah ya Seperti yang tadi aku bilang Kalau beda kota Pasti beda harga ya teman-teman Jangan kan beda kota Beda pasar aja Biasanya beda gitu Harganya ya teman-teman Nah itu untuk Sawinya sendiri Itu aku belinya Dengan harga 5.000 rupiah Ya teman-teman Sawi Aku seneng banget sih Kayak masak mie Itu dipakain sawi Enak ya Kalian mungkin ada yang sama juga ya Kalau masak mie itu Enak banget Dipakain sawi Ditambahin sawi Yang banyak Atau ditambahin juga Dengan potongan Cabai rawit Ah mantap Banget ya teman-teman Nah ini untuk Kol dan daun bawang seledrinya Aku pisahin tempatnya Ya teman-teman Seperti ini Karena tadi tuh Nggak muat Kan biasanya Aku pakein Wadah yang kecil Terus aku Masukin di satu Wadah besar itu ya Untuk sayur sofnya Tapi kan ini Nggak muat Karena sayur sofnya Seperti aku bilang ya teman-teman 5.000 Kali ini tuh Dapatnya banyak gitu ya Jadi nggak muat Disatuin dalam satu Wadah gitu ya Jadi aku pisah aja Seperti ini Oke lanjut Ini aku mau beresin dulu Si sampahnya ya teman-teman Karena kalau lagi Put prep kayak gini Kan sampahnya juga Pasti banyak banget ya Tapi terkadang Nggak aku masukin Nggak aku inframe ya Tapi kali ini Nggak apa-apa deh Biar ada yang berbeda Sedikit gitu ya teman-teman Jadi pas aku bersihin sampah Juga aku rekama aja Nah ini aku tadi juga Beli garam ya teman-teman Ada garam Sama micin Ajinomoto Aku kalau garam Lebih suka yang gede Kayak gini loh teman-teman Kayak lebih awet aja Daripada garam meja Yang kecil-kecil 5 ribuan gitu ya Kayak cepat banget abis Yaudah lah Aku beli yang gede aja sekalian gitu Teman-teman Kalau menurut mama aku ya teman-teman Katanya lebih enak Kalau beli garam yang seperti ini Tapi aku juga nggak ngerti ya Apakah kalian ngerasa sama gitu Kalau misalkan garam meja tuh Kayak asinnya tuh Kayak kurang katanya Kayak kurang asin Padahal kalau garamnya sama-sama aja asin ya Untuk protein hewaninya Tadi aku beli ati ampela Ya teman-teman Untuk ati ampelanya Nanti mau dibasak balado aja Terus aku juga beli ayam Seperti biasa Aku beli ayamnya 2 paha ya teman-teman 2 pasang paha Harganya itu 35 ribu Terus kemudian Tadi juga aku udah ungkep ya Cuman pas ngungkep di kompornya Mereka aku rekam lah Pas udah jadi aja Nah ini juga sih tahunya sama ya Udah selesai diungkep Masya Allah Alhamdulillah Semuanya udah selesai Langsung aja aku masukin ke food container Tapi ditunggu dulu Sampai agak dinginan ya teman-teman Baru ditutup Jangan pas masih panas Ditutup gitu ya Apalagi pas masih panas Dimasukin ke kulkas Itu katanya kurang baikan ya Jadi yaudah Ini kita tungguin dulu Sampai agak-agak dingin Teman-teman Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Ini belanjaan aku Di minggu ini Sudah selesai aku Food prep Food prep Masya Allah Ini emang Lidahnya tuh bukan lidah Orang Inggris ya teman-teman Lidahnya tuh emang lidah sunda Jadi susah banget Kalau bilang F V V Itu susah banget emang Kalian ada yang sama gak sih Susah kalau ngomong F P Sama V Itu susah banget Kayaknya belibet banget gitu ya Bibir mau ngomongnya Untuk belanjaan aku minggu ini Menghabiskan budget Rp131.000 Dan untuk lauk pauknya Insya Allah Untuk satu minggu aja ya teman-teman Tapi untuk si perbumbuannya ini Insya Allah Untuk dua minggu ke depan Juga cukup ya teman-teman Oke deh teman-teman semuanya Terima kasih banyak ya untuk kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan aku sangat berharap ya teman-teman Mudah-mudahan dari video aku ini Ada sedikit manfaatnya Kalaupun memang mungkin tidak ada manfaatnya Mudah-mudahan aja bisa jadi penghibur Di dalam mengisi waktu luangnya Teman-teman semuanya Aku juga meminta maaf ya Apabila di dalam video ini Terdapat kesalahan Dalam segi apapun Mudah-mudahan nanti ke depannya Aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya teman-teman Mudah-mudahan juga kita semua Selalu Allah berikan kelancaran Dalam mencari rejeki Dan apa yang sedang kita usahakan Mudah-mudahan Segera Allah kabulkan Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Insya Allah Kalau tidak ada halangan Aku akan a video baru Setiap hari Senin Rabu dan Jumat Jam 5 sore Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya Dan aku juga ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang selalu setia Nontonin video aku yang sederhana Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan ya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sampai bertemu di video aku selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Mes乐 Sampai jumpa ya teman-teman